Petualang Asmara, Jilid 42. Hang Ing Kun Liong memanggil lagi sambil meninggalkan lawan meloncat ke dalam. Aduh mati aku tiba-tiba nona gendut itu berteriak dan terguling. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Kun Liong melihat tubuh gendut itu terguling dan dari mulut nona itu menyembur darah segar. Dia tidak merasa memukul, akan tetapi jelas nona itu muntah darah. Eh, kenapa kau, Siocya hatinya yang penuh kelembutan itu merasa tidak tega dan dia meloncat kembali menghampiri Kim Seng Siocya. Tiba-tiba terdengar nona itu terkekeh dan tubuhnya sudah meloncat dengan sigapnya, mendahului Kun Liong memasuki istananya. Ih, penipu Kun Liong berseru marah dan mengejar dengan khawatir. Tahulah dia bahwa nona gendut itu tadi sengaja menipunya dan entah bagaimana dapat muntahkan darah seperti itu, untuk mencegahnya memasuki istana lebih dulu. Kekhawatirannya terbukti ketika dia memasuki ruangan yang besar itu. Hang Ing dalam keadaan terikat kedua lengannya ke belakang, berdiri di dekat kursi besar sedangkan Kim Seng Siocya memegangi tali panjang sisa pengikatnya dan memegang tengkuk Hang Ing sambil tersenyum manis memandang Kun Liong yang melangkah masuk. Kun Liong Hang Ing berkata lemah sesudah melihat pemuda itu. Totokan yang tadi membuatnya gagu telah dibebaskan akan tetapi dia hanya mampu mengeluarkan suara lemah setelah setian lamanya gagu. Hang Ing Kun Liong berseru penuh kemarahan. Namun hatinya menjadi lega melihat bahwa Hang Ing masih hidup. Dia berpaling kepada Kim Seng Siocya dan berkata, Kim Seng Siocya, kenapa engkau menawan Pek Hang Ing? Apakah kesalahannya maka engkau menawannya? Hei hei, kesalahannya banyak, tapi tidak perlu dibicarakan. Yang penting sekarang adalah membicarakan urusan antara kita. Sahabatmu, Pek Niko ini sudah berdoa supaya aku bisa lekas dapat jodoh dan ternyata doanya terkabul hari ini. Engkau datang dan engkau memenuhi semua syarat untuk menjadi suamiku. Kun Liong melongot, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Ah, apa? Hei hei. Aku hanya mau menjadi istri seorang pemuda tampan dan gagah yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dan kau ganteng, biar kepalamu gundul tapi kau tampan dan aku suka padamu, aku cinta padamu. Kau adalah calon suamiku. Tidak Kun Liong berseru marah, mukanya menjadi merah sekali. Aku tak akan menjadi suami siapapun juga. Lebih baik kau lepaskan Hang Ing katanya pula mengancam. Eh, jangan bergerak. Kalau kau bergerak, lebih dahulu aku akan membunuh Pek Niko. Jari-jari tangan wanita itu mengancam tengkuk Hang Ing maka lemaslah tubuh Kun Liong karena dia maklum bahwa sekali jari tangan itu bergerak, tentu akan tuaslah Hang Ing. Kim Seng Sio Chia, apakah kehendakmu? Engkau harus menyerah dan menjadi suamiku. Kalau kau menyerah, barulah aku akan membebaskan Pek Niko. Betapapun juga, jika kau menjadi suamiku, berarti dia telah berjasa. Aku tidak akan mengganggunya, hei hei. Tetapi kalau kau melawan, dia akan mati lebih dulu. Kun Liong memutar otaknya. Betapapun cepat dia bergerak, tidak mungkin dia mampu mendahului tangan yang sudah menempel di tengkuk Hang Ing itu, maka dia sama sekali tidak berdaya. Baiklah, aku menyerah. Akan tetapi kau berjanjilah dulu tidak akan mengganggu dia dan akan mengembaskannya. Tentu saja, aku berjanji. Acui dan amoi, ikat dia dulu. Sambil tersenyum-senyum dua orang pelayan yang cantik dan lihai itu lalu menghampiri Kun Liong dan mengikat kedua lengan Kun Liong ke belakang tubuhnya. Kun Liong, jangan mau tertipu tiba-tiba Hang Ing berteriak. Akan tetapi karena Kun Liong sudah dibelenggu, pemuda itu tidak dapat berbuat sesuatu, apalagi karena dia memang tidak berani bergerak, takut kalau-kalau Hang Ing dibunuh oleh Kim Seng Sio Chia yang aneh itu. Hai hai hik, Niko lancang. Siapa yang mau menipunya? Aku bahkan mau mengambilnya sebagai suami, dan engkau adalah pendekannya yang akan memberkati dan berdoa untuk kami suami istri, sepasang pengantin baru. Hai hai hik, Kim Seng Sio Chia tertawa-tawa dan sudah tidak menodong Hang Ing lagi karena melihat bahwa Kun Liong telah terbelenggu erat-erat. Kun Liong Hang Ing yang merasa tidak diancam lagi, melihat Kun Liong dibelenggu, lalu berlari menghampiri pemuda itu. Kun Liong, selagi masih ada kesempatan, larilah. Jangan kau hiraukan aku. Kau terjebak, di sini ada Marcus. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak dan Marcus muncul dari pintu samping. Kim Seng Sio Chia sudah mencelat dari tempat duduknya, dengan cepatnya dia menggunakan sisa tali pengikat Hang Ing yang masih panjang untuk dilibat-libatkan di tubuh Kun Liong dan Hang Ing hingga kedua orang ini sekarang diikat menjadi satu, saling membelakangi. Keadaan ini membuat mereka tak dapat berkutik lagi. Kun Liong terkejut pada saat melihat Marcus, akan tetapi dia bersikap tenang saja karena betapapun juga diakini harus mengalah untuk menyelamatkan Hang Ing yang tadi sudah terancam. Sekarang, dia berusaha melepaskan diri dari belenggu secara diam-diam, akan tetapi terkejutlah dia ketika mendapat kenyataan bahwa tali yang mengikat mereka itu tak mungkin dapat dipatahkan karena mulur dan ulet seperti karet. Maka dia tenang kembali dan ingin melihat perkembangan keadaan sambil menanti terbukanya kesempatan untuk menolong Hang Ing. Maka dia lalu berkata lirih dan jari tangannya menyentuh serta memberi isyarat kepada lengan darah itu yang menempel pada lengannya sendiri. Tenanglah, Hang Ing. Aku yakin bahwa Kim Seng Sio Chia tidak berniat buruk terhadap kita berdua. Tentu saja tidak, Kun Liong. Aku akan mengangkatmu menjadi suamiku, apakah itu niat buruk nona gendut itu berteriak? Bagus sekali. Aku mengucapkan selamat, Sio Chia. Memang dia pantas menjadi suamimu, tampan, gagah dan berharga sekali. Dan Pak Nikou itu hanya seorang Nikou palsu, dia gadis cantik dan, biarlah dia untuk aku saja, kata Marcus. Marcus, ku bunuh kau kalau, Kun Liong mementak. Kemudian menoleh kepada Kim Seng Sio Chia yang sudah duduk lagi di atas kursi besar itu. Sio Chia, kau telah berjanji akan membebaskan Hang Ing. Kalau kau melanggar janji dan berani menyerahkan nona petong ing kepada babi putih itu, sampai mati pun aku tak akan sudi menyerah kepadamu. Bocah gundul, kau masih banyak lagak. Ya Marcus melangkah maju, hendak memukul kepala Kun Liong. Marcus, apakah kau sudah bosan hidup? Berani hendak memukul calon suamiku? Hayo keluar kau dari sini, Kim Seng Sio Chia membentak dan pemuda berkulit putih itu segera meninggalkan ruangan sambil bersungut-sungut tidak puas. Setelah Marcus pergi, Kim Seng Sio Chia dengan muka ramah menuding kepada Kun Liong sambil berkata, Yap Kun Liong, apakah hendak kau benar-benar telah menyerah kepadaku? Kim Seng Sio Chia, buktinya aku tidak melakukan perlawanan. Bagus, kalau begitu, akan ku persiapkan pesta untuk upacara pernikahan kita dan Apakun Liong bergerak-gerak sehingga Hang Ing turut terbawa. Keduanya terhuyung karena diikat menjadi satu seperti itu membuat kaki-kaki mereka amat sukar bergerak dan sedikit gerakan saja akan membuat mereka kehilangan keseimbangan tubuh. Kau bilang, pernikahan? Hem, Yap Kun Liong, seorang laki-laki sejati tidak akan menjilat kembali ludah yang sudah dikeluarkannya. Engkau bilang menyerah, tapi... Sio Chia. Menyerah dan menikah tidaklah sama. Aku hanya menyerah dan tidak melawan seperti ku katakan tadi, dan aku berjanji akan membebaskan Hang Ing. Kalau begitu, engkau tidak mau menjadi suamiku mulut lebar yang tadinya tersenyum ramah itu, kini melek seperti mau menangis. Sio Chia, maafkan aku. Aku tidak ingin menikah, tidak ingin menjadi suami siapapun juga. Sepasang mata wanita itu menyenarkan api kemarahan. Begitukah? Kalau begitu, tek, Niko akan ku siksa sampai mati di depan matamu. Dia meloncat mendekat, menggunakan tali lain lagi untuk membelenggu kedua kaki Kun Liong, bahkan kini leher pemuda itu juga dikalungi tali dan tubuhnya dibelenggu erat-erat seperti seekor kerbau hendak disembelih, kemudian dibantu oleh Atsui dan Amoy. Mereka bertiga memisahkan Hang Ing dan Kun Liong. Ambil cambuku mentaknya dengan marah. Amoy segera berlari masuk, tak lama lagi keluar membawa sebatang cambuk hitam yang panjang. Cambuk itu kecil panjang mengerikan karena ujungnya dipasangi benda-benda kecil tajam meruncing. Tar-tar-tar cambuk itu meledak-ledak ketika diayun di atas kepala Kim Seng Sio Chia. Hang Ing sudah memejamkan matanya, berdiri tegak dan siap menerima siksaan, siap pula menerima kematian. Dia tidak mau mendengar Kun Liong menerima menjadi suami wanita gendut itu. Lebih baik dia mati daripada Kun Liong berkorban seperti itu. Sio Chia, tahan dulu Kun Liong berteriak dengan dua metel, terbelalak penuh kengerian membayangkan betapa kulit Hang Ing yang halus akan cabik-cabik digigit ujung cambuk mengerikan itu. Cambuk yang sudah diputar-putar itu turun dan Kim Seng Sio Chia memandang Kun Liong dengan senyum simpul. Kun Liong, tadi ketika aku bertanding denganmu, aku sengaja mengalah. Apabila aku menggunakan cambuku ini, senjata maut yang kuandalkan, kau tak akan mampu menang. Akan tetapi mana aku tega melukaimu, kau calon suamiku. Kim Seng Sio Chia, kau bebaskan Hang Ing dan aku menerima permintaanmu. Kun Liong, jangan Hang Ing menjerit dan mukanya merah sekali, terasa panas karena kemarahannya. Biarpun aku dia bunuh, jangan kau penuhi permintaannya yang gila itu. Sesudah mengeluarkan kata-kata keras ini, diam-diam Hang Ing menjadi terheran-heran sendiri. Mengapa dia peduli amat apakah Kun Liong akan menjadi suami wanita itu atau tidak? Mengapa dia tidak rela melihat Kun Liong menjadi suami Kim Seng Sio Chia, bahkan dia lebih suka mati? Hang Ing, diamlah Kun Liong berkata, hatinya gelisah sekali sehingga dia sendiri pun tidak ingat lagi akan keandahan sikap Hang Ing. Satu-satunya yang penting bagi Kun Liong hanya menyelamatkan Hang Ing, dengan tebusan apapun juga. Kau, kau mau menurut? Kau mau menjadi suamiku? Kun Liong menganggukan kepalanya yang gundul ditambah kata-kata lirih, asal engkau membebaskan Hang Ing. Horde, kau mau menjadi suamiku? Hahaha, yahuuu Kim Seng Sio Chia meloncat turun, menari-nari mengelilingi Kun Liong, lalu berhenti di depan pemuda itu, memegangi kepala Kun Liong, menariknya ke depan lalu. Cuup kepala pemuda itu diciumnya sedemikian rupa sehingga Kun Liong merasa seolah-olah kepalanya dicap dengan besi panas. Terima kasih, calon suamiku. Acuy, amoy, persiapkan pesta untuk. Sio Chia, aku menerima hanya dengan satu syarat, kalau tidak, biar kau membunuh kami berdua, aku tidak peduli lagi. Wah-wah-wah, laki-laki kalau muda dan tampan, ada juga ruannya, minta syarat segala macam. Anak bagus, syaratmu apakah? Tentu akan ku penuhi, jangan khawatir, Kim Seng Sio Chia adalah ratu di sini. Kau mau selir? Tinggal pilih. Acuy ini yang cantik tenang, atau amoy yang manis panas, atau jika memang kau kehendaki, kau boleh mengambil mikowi ini sebagai selirmu, seperti juga aku akan mengambil selir-selir yang ku sukai. Mau harta benda? Sebut saja apa yang kau inginkan, tentu akan ku penuhi. Atau kau punya musuh? Akanku bantukah sampai musuhmu hancur binasa. Kita suami istri harus saling bantu-membantu, bukan? Kun Liong menjadi muak mendengar ini, akan tetapi dia bersikap tenang dan berkata sungguh-sungguh, bukan itu semua. Syaratku yang terutama, nona petong ing harus dibebaskan, dan kedua, tidak perlu diadakan pesta dan pernikahan. Kim Seng Sio Chia membelalakan matanya. Wah ah, lah ini, ini bagaimana? Pendeknya, kau terima atau tidak? Aku tidak mau tawar-menawar lagi. Kim Seng Sio Chia memutar biji matanya, lalu menarik napas panjang dan menggerakkan kedua pundaknya yang besar dan lebar. Apa boleh buat, asalkan engkau suka menjadi suamiku. Aku pun punya syarat dan kalau engkau adil, engkau harus menerima syarat ini. Apa itu kun Liong bertanya, hatinya tidak enak karena dia menduga bahwa di dalam sikapnya yang ketolol-tololan itu, wanita gendut ini agaknya cerdik sekali. Terlebih dulu engkau harus membuktikan kesanggupanmu menjadi suamiku, malam ini. Sementara itu, Pek Niko akan dijaga ketat oleh Aciwi dan Amoy. Kalau sedikit saja kau bergerak melawan, sekali aku berteriak, mereka akan membunuh Pek Niko dan aku akan menempurmu mati-matian dengan cambuku. Akan tetapi bila engkau benar-benar sudah membuktikan kemauanmu menjadi suamiku yang baik dan yang tercinta, barulah pada besok pagi di aku bebaskan. Kun Liong mengerutkan alisnya. Benar saja dugaannya. Perempuan ini cerdik sekali dan agaknya telah mencurigai dirinya. Memang dia tadi mengandung niatan hati bahwa sekali Hang Ying sudah bebas, sampai matipun dia tidak mau diperkosa atau dipaksa menjadi suami wanita ini di luar kehendak hatinya. Sekarang wanita itu telah menggunakan Hang Ying sebagai sandera. Terpaksa dia mengangguk dan berbisik, baiklah, akan tetapi kau harus bersumpah tidak akan membohong bahwa besok pagi pasti akan membebaskan Hang Ying. Sepasang matu itu melotot. Yap Kun Liong, kau kira aku orang macam apa? Aku adalah pewaris dari Godi Taihou, sekali bicara tentu tak akan kulanggar sendiri. Kun Liong, jangan percaya kepadanya. Kembali Hang Ying berseru, hatinya panas sekali. Aku tidak takut mati, jangan kau korbankan diri untukku. Cus tangan Achui bergerak dan Hang Ying sudah menjadi gagu karena tertotok jalan darahnya di leher. Hai hai hik, bagus, Achui. Nah, Kun Liong, kalau kau banyak rowel, akan ku suruh Achui turun tangan membunuh Pak Nikou. Aku berjanji akan membebaskannya besok pagi apabila malam ini kau benar-benar dengan sukarlah suka menjadi suamiku. Pucat wajah Kun Liong. Di dalam hatinya, tentu saja dia tidak sudi menjadi suami orang dengan paksaan seperti itu. Dia tidak sedih diperkosa wanita. Akan tetapi dia melihat jelas bahwa kalau dia menolak, tentu wanita gemuk yang aneh dan lihai ini tidak segan-segan untuk melaksanakan ancamannya, yaitu membunuh Hang Ying. Karena itu, dengan muka muram dan tubuh lesu dia mengangguk, baik, aku menyerah. Bawalah dia pergi dan siaplah kalian membunuhnya kalau Kun Liong menggilah hendak melawan. Achui dan Amoy mengangguk, kemudian mereka membawa Hang Ying yang terikat kuat itu pergi meninggalkan ruangan, diikuti oleh suara tawakim Sim Sio Chia yang kemudian turun dari kursinya, langsung dia melepaskan tali yang mengikat tubuh serta kedua lengan Kun Liong. Pemuda gundul ini sudah tidak berdaya, tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dia sudah dibebaskan dari belenggu, namun ada belenggu yang jauh lebih kuat daripada tali-tali itu, yaitu Hang Ying yang dijadikan Sandra dan dia tidak tahu ke mana darah itu dibawa. Tentu saja dia dapat memberontak dan melawan setelah tali itu terlepas dari kedua lengannya, akan tetapi hal itu sama artinya dengan membunuh Hang Ying. Suamiku yang baik, marilah kita berbincang di dalam kamarku, supaya kita dapat saling mengenal lebih baik lagi, Kim Seng Sio Chia tersenyum, menggandeng tangan Kun Liong dengan sikap mesra dan setengah menarik pemuda itu memasuki kamarnya yang megah dan mewah serta berbau harum. Kun Liong tidak berani membantah dan kedua kakinya menggigil karena dia merasa seakan-akan dia sudah menjadi seekor domba yang digiring memasuki tempat jagal di mana dia akan disembelih. Duduklah, Koko, Kim Seng Sio Chia mempersilahkan Kun Liong dengan suara merdu dan mengandung kemanjaan yang membuat Kun Liong merasa bulu tengkuknya meremang. Begitu mesanya wanita ini menyebutnya Koko, Kakanda. Dia tidak menjawab, hanya mengandungkuk dan duduk di atas sebuah bangku menghadapi meja yang terukir indah. Kim Seng Sio Chia lalu membalikan tubuhnya menghadapi pintu kamarnya, bertepuk tangan tiga kali. Muncullah dua orang wanita muda yang cantik, dua orang pelayan yang menggantikan acui dan amoi karena kedua orang pelayan kepala itu sedang membawa pergi Hang Ing sediakan makan minum yang paling istimewa untuk kami berdua. Cepat! Dua orang pelayan itu memberi hormat, meninggalkan kamar dan menutupkan daun pintu kamar perlahan-lahan dari luar. Hihihi, hatiku riang gembira bukan men, Koko. Inilah saat yang ku nanti-nanti selama hidupku. Aku benar-benar bahagia sekali, dia menjatuhkan dirinya duduk di atas sebuah bangku dekat Kun Liong dan pemuda ini dengan hati ngeri mendengar suara bangku itu menjerit saking beratnya beban yang menghimpitnya. Koko yang baik, engkau dari manakah dan siapa kedua orang tuamu? Kelak aku tentu ingin sekali bertemu dan menyampaikan hormatku kepada ayah dan ibu mertua. Kun Liong bergidik. Airh, bagaimana akan sikap ayah bundanya andai kata mereka masih hidup dan melihat anak mantunya ini? Mukanya menjadi merah sekali dan dia berkata, aku tidak mempunyai tempat tinggal dan ayah bundaku sudah meninggal dunia, socia. Em Kim Seng Socia membanting-banting kedua kaki di lantai dan menggoyang-goyang tubuhnya dengan sikap kemanjaan seorang anak kecil yang sedang ngambek. Tidak mau ahaha kalau begitu. Aku sudah menyebutmu Koko, mengapa kau masih terus menyebutku Socia? Suami istri harus lebih mesra sebutannya. Aduh manjanya. Kun Liong bengong dan ingin sekali menampar kepala gundulnya sendiri mengapa dia terpaksa harus melayani wanita seperti ini. Sudah tubuhnya seperti gajah, usianya tentu sudah tiga puluhan tahun, masih manja seperti seorang kanak-kanak, atau seperti seorang wanita cantik yang dipuja-puja seorang pria yang tergila-gila kepadanya. Bukan min. Akan tetapi karena khawatir kalau-kalau wanita ini menjadi marah benar-benar, dia cepat berkata, Baiklah, aku akan menurut, akan tetapi aku tidak tahu sebutan apa yang harus ku pakai. Ih, hei hei, suamiku masih bodoh. Eh, haha, kau tentu mesih perjaka tulang, ya? Hei hei, kau sebut aku moi-moi? Ampun. Demikian jerit hati Kun Liong. Pantas menjadi bibinya dan dia disuruh menyebut moi-moi, adinda. Baiklah, moi-moi Kun Liong mengucapkan sebutan ini dengan suara sumbang karena baru pertama kali itulah dia menyebut wanita dengan sebutan adinda. Tiba-tiba Kim Seng Sio Chia menangis. Menangis terisak-isak dan memegang kedua tangan Kun Liong. Pemuda ini makin kaget dan heran, mengira bahwa dia tentu telah melakukan kesalahan lagi di luar pengetahuannya. Huha uhuhu, sungguh kasihan engkau, Koko, huhu, dan sungguh sial sekali aku, belum apa-apa sudah kematian ayah dan ibu mertuaku. Disinggung mengenai kematian ayah bundanya, kalau dalam keadaan biasa tentu paling sedikit hati Kun Liong akan merasa terharu juga. Akan tetapi sikap wanita ini keterlaluan, pakai menangis segala. Hanya anehnya, wanita ini menangis sungguh-sungguh dan air matanya bercucuran, bukan dibuat-buat. Diam-diam Kun Liong merasa makin ngeri sebab menduga bahwa tentu ada gejala-gejala tidak beres pada otak wanita ini. Oleh karena Kun Liong memang tidak mau berbicara banyak, akhirnya Kim Seng Sio Chia menceritakan semua riwayatnya sendiri kepada Kun Liong yang didengarkan oleh pemuda ini dengan penuh perhatian. Penuturan wanita itu begitu menarik hatinya sehingga dia tak mempedulikan dan tidak merasa lagi betapa telapak tangan Kim Seng Sio Chia yang besar itu kadang-kadang membelai tangannya dengan mesra, bahkan kadang kalah tangan yang berjari besar itu merayap naik dan mengelus kepalanya yang gundul. Memang cerita wanita itu amat menarik hatinya. Dia sudah pernah mendengar penuturan ibunya tentang seorang datuk wanita yang berjuluk Godi Taihou dan menurut ibunya memiliki ilmu kepandayan yang amat luar biasa, akan tetapi datuk ini adalah seorang yang miring otaknya. Ibunya bercerita betapa datuk wanita gila itu telah menimbulkan kekacauan besar, bahkan hampir saja berhasil merusak kehidupan ayah bundanya sendiri dan kehidupan pendekar sakti Chia Keng Hong dan istrinya, yaitu Siye Bia Weng. Kemudian, berkat kesaktian Chia Keng Hong, akhirnya datuk wanita yang merupakan nenek iblis itu berhasil dibinasakan oleh Chia Keng Hong. Dan sekarang Kim Seng Shio Chia mengaku bahwa dia merupakan bekas pelayan kecil dari Godi Taihou yang tersayang dan yang dijadikan ahli waris oleh nenek iblis itu. Taihou amat sayang kepadaku, Koko. Semua pusaka warisannya disimpan di sebuah tempat rahasia dan hanya aku yang diberitahu. Oleh karena itu, hanya akulah yang dapat mewarisi kepandainya dan aku menjadi pemimpin di bekas istananya ini. Akan tetapi, uhuhuhu, dia dibunuh mati orang, Koko kembali Kim Seng Shio Chia menangis. Kun Liong makin tertarik. Jadi, apa yang kau kehendaki, Sio? Eh, haha, moi-moi. Apa lagi? Tentu membalas dendam atas kematian Taihou. Aku mendapatkan semua ini dari Taihou dan dia dibunuh orang. Kalau begitu, dengan kepandainmu yang tinggi, kenapa kau tidak sejak dulu membalas dendam, moi-moi? Aku, aku takut. Eh, haha, Kun Liong benar-benar terheran mengapa wanita aneh ini mempunyai rasa takut juga, karena itu dia pun melanjutkan pancingannya. Begitu lihaikah musuhmu yang telah membunuh Gobi Taihou? Aku tidak takut kepadanya. Hem, biar dia memiliki TKHII Beng sekalipun. Dahulunya memang aku tak berani mengingat akan ilmunya itu, akan tetapi setelah aku mempelajari kitab peninggalan Taihou, dengan memergunakan cambuk ini, aku dapat membuat TKHII Beng tidak ada artinya. Kau lihatlah, Koko setelah berkata demikian, wanita ini meloncat dari bangkunya, menyambar cambuknya dan menuding ke atas, ke arah dinding di mana terdapat dua ekor cecak yang sedang bercumbuan dan saling berkejaran. Lihat dua ekor cecak itu katanya pula. Tiba-tiba terdengar suara meledak-ledak beberapa kali bersama sinar hitam menyambar-nyambar dan ketika Kun Liong memandang, ternyata dua ekor cecak itu tubuhnya sudah terpotong-potong menjadi empat dan jatuh ke atas meja, sedangkan pada dinding itu tidak nampak sedikitpun darah. Diam-diam Kun Liong terkejut. Ternyata tadi wanita ini tidak menyombong kosong pada saat mengatakan bahwa dengan cambuknya dia amat lihai. Kalau dalam pertempuran tadi Kim Seng Sio Chia menggunakan cambuk seperti itu, dia tentu akan repot menghadapinya. Dan dia harus mengakui bahwa dengan senjata cambuk seperti itu, TKHI I Beng tidak akan dapat dipergunakan karena tak mungkin untuk menempe ujung cambuk dan menyedot sengkang lawan lewat cambuk lemas yang panjang itu. Wah, kau hebat sekali, moi-moi, Kun Liong cepat menekan hatinya karena dia bergidik melihat bangke dua ekor cecak yang kini masing-masing telah menjadi empat potong dan tergeletak di atas meja itu. Dengan kepandainmu itu, tentu engkau akan dapat menang melawan musuhmu, akan tetapi mengapa tidak juga kau lakukan. Sudah ku katakan tadi, aku takut, aku takut gagal. Aku ingin yakin akan kemenanganku, oleh karena itu, bertahun-tahun aku berdoa kepada Tian agar bisa mendapatkan jodoh seorang yang lihai dan yang akan dapat membantuku menghadapi musuhku yang sakti. Dan hari ini aku telah mendapatkan jodoh yang kutunggu-tunggu itu, koko yang tampan. Wanita itu hendak merangkulnya. Cepat-cepat Kun Liong mundur dan berkata, moi-moi, semenjak tadi belum kau katakan siapakah musuhmu itu, dia yang sanggup membunuh seorang lihai seperti Godi Tehuang? Dia? Dia adalah si keparat Chia Teng Hong, yang kabarnya sekarang telah menjadi ketua Chin Ling Pai di Chin Ling San. Kau tunggulah, keparat Chia Teng Hong. Tunggulah saat-saat kematianmu kalau Kim Seng Sio Chia bersama suaminya Yap Kun Liong datang membalas dendam. Koko, dengan bantuanmu, aku merasa yakin bahwa kita akan dapat membunuh Chia Teng Hong. Aku melihat gerakan-gerakanmu tadi hebat sekali. Orang seperti engkau inilah yang kutunggu-tunggu. Kembali Kim Seng Sio Chia hendak merangkul dan Kun Liong sudah bingung. Tiba-tiba saja datang pertolongan ketika pintu kamar terbuka dan dua orang pelayan tadi datang sambil membawa hidangan yang masih panas, yang serba mewah dan lezat. Dengan senyum manis dua orang pelayan itu menurunkan piring mangkok dan panci ke atas meja, juga seguchi arak wangi. Harap singkirkan bangke cecak ini, kata Kun Liong kepada dua orang pelayan itu. Eih, mengapa? Dua ekor cecak itu merupakan lalap yang sedaap kata Kim Seng Sio Chia yang mengusir kedua orang pelayannya dengan gerakan tangan. Mereka pergi dan kembali menutupkan pintu kamar. Kun Liong hampir muntah. Bangke cecak dipakai lalap. Biasanya orang melalap dengan sayur segar dan mentah. Akan tetapi dia tidak mencela karena dia mulai bersikap hati-hati sekali terhadap wanita ini sesudah diketahuinya bahwa wanita ini adalah musuh besar Chia Keng Hang dan berniat mempergunakan dia sebagai teman untuk membunuh pendekar sakti yang masih terhitung supeknya sendiri, bahkan yang sudah mengajarkan TKHI I Beng kepadanya itu. Dengan menekan perasaannya, dia menemani wanita itu makan minum. Hanya dengan kekuatan luar biasa saja dia dapat bertahan ketika Kim Seng Sio Chia menggunakan sumpit menjepit bangke cecak dan melalapnya dengan bunyi kriuk-kriuk ketika giginya yang kuat mengunyah bangke itu berikut tulang-tulangnya. Yang lebih menjijikan lagi adalah ketika Kim Seng Sio Chia menyumpit ekor cecak yang masih bergerak-gerak menggeliat itu, memasukkan benda yang masih hidup itu ke dalam mulut lalu mengunyahnya. Tahulah dia bahwa wanita ini benar-benar tidak waras otaknya. Namun Kun Leong makan sampai kenyang tanpa berbicara, hanya diam-diam-diam mengasah otaknya mencari jalan keluar dari bahaya ini, terutama sekali bagaimana caranya dia akan bisa menolong Hang Ying yang keselamatannya sedang terancam bahaya maut. Bukan hanya dari Kim Seng Sio Chia datangnya bahaya mengancam yang sewaktu-waktu dapat membunuh Hang Ying, melainkan juga dari Marcus yang jelas adalah seorang laki-laki yang tidak baik. Sesudah selesai makan minum yang bagi Kim Seng Sio Chia sangat mengembirakan itu, wanita ini bertepuk tangan dan dua orang pelayan itu cepat-cepat muncul. Mereka disuruh membersihkan meja dan pada waktu itu, hari telah mulai menjadi petang. Salah seorang di antara mereka menyalakan lampu untuk menerangi kamar yang sudah mulai gelap. Sesudah kedua orang pelayan itu selesai membersihkan meja, menyalakan lampu serta membereskan pemberingan, menyapu lantai kamar, sambil tersenyum-senyum Kim Seng Sio Chia berkata kepada mereka. Sekarang panggil Acuy dan Amoy ke sini, sementara itu, Pek Niko harus dijaga oleh selosin orang penjaga yang siap turun tangan membunuhnya begitu ada tanda rahasia daripu. Dua orang pelayan itu mengangguk, kemudian mengundurkan diri setelah mengerling dan tersenyum geli ke arah Kun Leong yang duduk bagai arca di atas bangku. Kim Seng Sio Chia duduk kembali. Koko, hanya Acuy dan Amoy itulah pelayan-pelayanku yang paling boleh kuandalkan dan ku percaya. Mereka menjadi pembantu dan juga muridku. Mereka yang memandikan aku, menggantikan pakaian, pendeknya, hanya mereka yang bisa ku percaya. Karena itu, pada malam pengantin ini, hai hai hik, aku pun hanya mau dilayani oleh mereka. Kun Leong hanya mengangguk-angguk, padahal dia tidak mengerti apa yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh istrinya itu, istri paksaan. Sementara itu, pada bagian lain dari istana itu, Marcus sedang membujuk-bujuk kepada Acuy dan Amoy. Mengapa kalian hendak melindunginya? Serahkan dia kepadaku sebentar saja, dan aku akan bersikap manis kepadamu, Acuy dan Amoy. Hush! Cepat pergilah! Kalau ketahuan Sio Chia, apakah kau masih dapat menyelamatkan kepalamu yang berambut kuning itu? Acuy membentak, adapun Amoy hanya tersenyum-senyum genit kepada pemuda asing yang tampan itu. Eh, haha, Marcus, apakah kau sudah lupa kepada lima orang teman-temanmu? Apakah kau ingin pula dilempar kepada anak buah yang merupakan serigala-serigala kelaparan itu? Kata Amoy mengejek, akan tetapi di balik ejekannya itu, sinar matanya memandang ke arah tubuh yang tegap dan kuat itu dengan penuh gairah. Marcus merasa ngeri kalau mengingat kepada lima orang itu. Mereka telah mati konyol, mati dengan tubuh mengering akibat kehabisan darah, bagai matinya lima ekor lalat yang semua darahnya telah habis dihisap oleh laba-laba yang banyak itu. Akan tetapi dia amat cerdik dan tidak memperlihatkan kengeriannya, bahkan dia tertawa. Ah, haha, seperti kalian tidak tahu saja. Si Ocia suka kepadaku dan memang kemarin aku tidak berani main gila dengan wanita lain, betapapun rindu dan inginku kepada kalian berdua yang cantik jelita ini. Akan tetapi sekarang, si Ocia sudah mendapatkan seorang kekasih baru, tentunya aku menjadi bebas pula untuk bermain cinta dengan siapa juga. Acuy dan Amoy, Nikoi ini tidak urung akan dibunuh juga, maka apa salahnya kalau membiarkan aku mempermainkannya sebentar? Amoy melangkah maju. Hem, apa sih menariknya perempuan gundul ini? Eh, haha, Marcus, apakah kami berdua kalah cantik oleh Nikoi gundul ini? Marcus tersenyum lebar. Tentu saja tidak, dan aku berjanji, jika kalian suka memberikan Nikoi itu kepadaku sebentar, setelah aku selesai dengan dia, aku akan menemui kalian berdua bersenang-senang. Bagaimana? Huh, kau temani kami dulu, baru kami berikan dia kepadamu. Baiklah, aku memang sudah lama rindu kepada kalian. Mari, Enci Acuy, kau bersenanglah dulu, biar aku yang menjaganya, kata Amoy. Acuy yang masih khawatir kalau-kalau siocianya akan marah, mengerutkan alisnya akan tetapi hatinya pun tertarik sekali. Sudah terlalu lama bagi dia dan Amoy tak pernah dirayu oleh seorang pria, apalagi pria semuda dan setampan Marcus yang memiliki ketampanan khas pula sebagai seorang berkulit putih. Engkau saja dulu, Amoy, biar aku yang menjaganya. Amoy tersenyum genit dan mengangguk kepada Marcus yang tertawa-tawa girang lantas merangkulnya dan hendak menariknya pergi dari tempat penjagaan rahasia itu. Tapi pada saat itu muncullah 12 orang penjaga yang bersenjata lengkap, dipimpin oleh dua orang pelayan yang diperintah oleh Kim Seng Syochia tadi. Mereka berkata dengan suara nyaring bahwa Acuy dan Amoy dipanggil oleh Kim Seng Syochia dan bahwa 12 orang itu ditugaskan untuk menggantikan dua orang pelayan kepercayaan itu supaya menjaga tawanan. Amoy kelihatan kecewa, akan tetapi dia melepaskan Marcus sambil berkata, kau tidak boleh di sini. Keluarlah dulu dan menunggu kami. Awas, sebelum kami kembali, kau tidak boleh menyentuhnya. Hai, para penjaga. Selama kami berdua pergi, kalian jaga tawanan baik-baik dan jangan membolahkan siapapun juga, termasuk dia ini, menyentuh tawanan. Mengerti? Para penjaga itu menyatakan taat kepada Amoy yang menjadi orang kepercayaan majikan mereka dan Marcus yang kecewa juga tidak berani membantah lalu pergi keluar. Dia akan sabar menanti. Acui dan Amoy memasuki kamar majikan mereka dan keduanya langsung terkekeh genit saat melihat Kun Liong duduk seperti arca di atas bangkunya, sedangkan Syochia kelihatan begitu gembira, mukanya kemerahan tanda bahwa dia sudah banyak minum arak wangi. Acui. Amoy, ayuh, aku menjadi gugut di malam pengantin ini. Kalian bantulah aku, kata Kim Seng Syochia sambil tersenyum. Bagaimana sih baiknya? Sin Liang, pengantin pria, kelihatan malu-malu, ih, dia memang masih perjaka tulen. Acui dan Amoy cekikikan. Benarkah, Syochia? Ah, kalau begitu kau bahagia sekali, Syochia. Kiong Hi, selamat kata Amoy. Keduanya lalu menghampiri Kun Liong dan berkata, Kongcu, Cuan Muda, mengapa Kongcu belum juga menanggalkan pakaian luar? Sudah waktunya sepasang pengantin tidur, maka harap Kongcu tidak malu-malu lagi, karena hal itu dapat mendatangkan kesalahpahaman bagi pengantin wanita, dapat dianggap bahwa pengantin pria menolak dan ini merupakan penghinaan besar, kata Acui. Benar itu, Kongcu. Mari kami membantumu menanggalkan pakaian, kata Amoy genit dan keduanya lalu menyerbu, menanggalkan pakaian luar Kun Liong sehingga pemuda ini menjadi bingung dan malu. Untuk melawan tentu saja dia dapat, akan tetapi teringat akan keselamatan Hong Ing, dia dam saja. Akhirnya semua pakaian luarnya termasuk sepatunya telah ditanggalkan dan dia dituntun setengah paksa duduk di tepi tempat tidur yang lebar panjang dan berbau harum itu. Kaki dan tubuh atasnya menjadi segundul kepalanya, dan hanya tersisa sebuah celana dalam panjang yang tipis saja yang masih menutup tubuhnya. Kini matanya terbelalak memandang ke depan di mana Kim Seng Sio Chia sedang dibantu oleh dua orang pelayannya itu menanggalkan pakaian luar. Agak sukar juga bagi wanita gendut itu untuk menanggalkan pakaian luarnya dan pekerjaan ini mereka lakukan bertiga sambil tertawa cekikikan. Sesudah banyak sekali kancing yang ketat itu dilepaskan, maka mulailah pakaian luar itu diperosotkan dari atas hingga mulai tampaklah tubuh yang kini hanya dibungkus pakaian dalam yang tipis sekali itu. Dengan pakaian luar menutupi tubuhnya, bentuk tubuh Kim Seng Sio Chia masih tertolong, masih terlindung oleh pakaian luar yang lebar, akan tetapi setelah kini pakaian luar itu sedikit demi sedikit merosot dari atas, metukun liong juga menjadi makin besar dan makin lebar, tubuhnya menggigil seperti orang diserang demam malaria, sampai kedua bibirnya pun ikut bergerak-gerak seperti orang kedinginan. Mulailah tampak tubuh Kim Seng Sio Chia. Mula-mula lehernya, lalu tampak pundaknya di balik pakaian dalam yang amat tipis sehingga tembus pandangan itu, kemudian mulailah tampak tonjolan dadanya yang, aduh hai. Dua onguruk daging yang bergumpal besar luar biasa, sebuah saja sudah sebesar dua kali kepala kun liong. Makin merosot ke bawah pakaian luar itu, semakin ngerilah hati kun liong, matanya terbelalak, mulutnya celangap dan semua jari tangannya menahan bibirnya yang gemetaran keras. Akhirnya atas isyarat majikan mereka, sambil cekikikan Atsui dan Amoy meninggalkan kamar dan menutupkan pintu kamar rapat-rapat. Kini sambil tersenyum Kim Seng Sio Chia melangkah perlahan menghampiri pembaringan, dan setiap langkah terasa oleh kun liong seolah-olah seluruh kamar itu tergetar seperti terjadi gempa bumi. Setelah kini tampak kedua buah kaki wanita itu, kun liong merasa seram bukan main. Kaki gajah. Kaki yang besarnya ada empat kali kakinya sendiri. Apalagi ketika kaki itu melangkah, seluruh tubuh yang merupakan gumpalan-gumpalan daging yang bertumpuk menjadi satu itu bergoyang-goyang semua. Kun liong hampir pingsan ketika wanita itu akhirnya berdiri dekat sekali di hadapannya, dan hidungnya mencium bau minyak wangi yang terlalu keras sehingga membuat dia sukar bernapas. Hai hai hik, koko, jangan malu-malu, suamiku, aku cinta padamu. Cepat luar biasa, tak sesuai dengan bentuk tubuhnya, Kim Seng Sio Chia sudah menubruk sehingga kun liong terjengkang dan terlentang di atas pembaringan, lenyap tertindih oleh bukit daging itu. Kun liong megap-megap tak dapat bernapas, hanya kedua kakinya yang kelihatan bergerak-gerak dan kedua lengannya yang terpentang. Eh haha, oh haha, nanti dulu, eh haha, Sio Chia, eh haha, moi moi, dia gelagapan ketika Kim Seng Sio Chia menutupi mukanya dengan ciuman-ciuman kasar sehingga hampir seluruh muka kun liong basah oleh ciumannya. Ketika merasa betapa wanita itu menjadi semakin ganas dan mulutnya yang besar itu menutupi separuh mukanya, kun liong cepat menggerakkan dua jari tangannya menotok pundak wanita itu, menotok jalan darah yang kuhiat untuk membuat wanita itu lemas. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika merasakan kedua jari tangannya menotok daging yang sedemikian tebalnya sehingga jari tangan itu tidak dapat mencapai jalan darah. Mengertilah dia bahwa wanita ini menjadi kebal bukan lain karena jalan darah di tubuhnya terlindung oleh ketebalan dagingnya. Dia kaget, akan tetapi Kim Seng Sio Chia juga terkejut. Kesempatan ini dipergunakan oleh kun liong, dia menggigit bibir wanita itu untuk mencegahnya berteriak, dan mengerahkan tika haiibeng ketika wanita itu menggunakan kedua tangan mencengkeram pundaknya. Iih, oh 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 hanya keluhan ini yang keluar dari mulut Kim Seng Sio Chia yang bibirnya masih tergigit oleh kun liong ketika dia merasa betapa singkangnya memberobot keluar, membanjir melalui kedua telapak tangan, tersedot oleh hawa mukjijat dari dalam tubuh pemuda itu. Memang kesempatan inilah yang dinanti-nanti kun liong, yang sejak tadi dia sah di dalam benaknya. Dia maklum akan kelihayan wanita ini, dan kalau saja wanita itu berada dalam keadaan siap-siaga, apalagi dengan camuk sakti yang ditaruh di atas meja itu, dia tidak akan mampu menolong hawing dia tidak akan sanggup mengalahkan wanita ini dan membuatnya tak berdaya tanpa mampu berteriak. Tadinya, menurut rencananya, dia akan menotoknya begitu wanita itu menerkamnya di tempat tidur. Akan tetapi ternyata cotokannya gagal, sehingga terpaksa dia menggunakan tikhai ibeng sambil menahan mulut Kim Seng Sio Chia supaya jangan berteriak, dengan jalan mengigigit bibirnya. Makin lama kun liong merasa makin pengap karena onggokan daging yang membukit itu makin menghimpitnya, makin panas rasa tubuhnya karena kemasukan singkang dan makin lemah pula tubuh Kim Seng Sio Chia. Kun liong tidak berniat membunuhnya, maka begitu melihat bahwa wanita itu sudah tak mampu merontal lagi karena singkangnya telah hilang setengahnya lebih, dia lalu mempergunakan ujung bantal untuk menyumpali mulut yang lebar itu, kemudian menggunakan alas tempat tidur untuk mengikat kaki tangannya. Dia maklum bahwa apabila wanita itu bertenaga sepenuhnya, tentu ikatan itu tidak ada artinya. Akan tetapi dalam keadaan singkangnya sudah tersedot terlalu banyak, membuat wanita itu seperti tidur, atau setengah pingsan dan mendengkur keras seperti seekor babi, kun liong sudah merasa cukup. Dia lalu meloncat dari tempat tidur, maksudnya hendak meloncat dan berpakaian. Akan tetapi hampir dia menjerit ketika loncatannya itu membuat tubuhnya melayang ke atas. Dia lupa bahwa penambahan tenaga singkang di tubuhnya membuat tenaganya menjadi berlebihan dan tubuhnya terasa seperti bola karet yang penuh hawa, merasa seolah-olah tubuhnya menjadi sebesar tubuh Kim Seng Sio Chia. Duk, kepalanya yang gundul terbentur pada langit-langit kamar hingga langit-langit itu ambrol dan pecah. Dia terkejut sekali, baru teringat, maka cepat dia mengatur tenaga yang liar menjelajahi seluruh tubuh itu sesuai dengan petunjuk Siakeng Hong. Biarpun dadanya masih terasa sesak dan tubuhnya terasa panas, namun dapat juga dia mengenakan pakaiannya. Dia maklum bahwa tanpa mengurangi hawa yang disedotnya dari Kim Seng Sio Chia itu, dia seperti orang mabuk dan akan sukar menguasai tenaga yang berlebihan. Maka dia lalu meloncat, menerobos melalui langit-langit yang jebol tadi, mempergunakan ginkangnya yang menjadi berlipat ganda itu berkelebat keluar dari istana. Dia memasuki hutan yang gelap dan setelah merasa yakin di situ tidak terdapat orang lain, mulailah dia menghamburkan tenaga kelebihan dari tubuhnya itu untuk memukul batu-batu dan pohon besar. Dalam waktu singkat, lima buah batu besar hancur dan tujuh batang pohon besar tumbang. Barulah terasa enak tubuhnya, ringan dan tidak mabuk seperti tadi. Dia lalu melesat kembali menuju ke istana hendak menolong Hang Ing sebelum Kim Seng Sio Chia dapat melepaskan dirinya atau sebelum para pembantu wanita itu ada yang tahu. Dia bergidik angeri bila dia mengenangkan pengalamannya dalam kamar Kim Seng Sio Chia tadi. Memang dia bukanlah perjaka lagi, dan dia sudah berenang di lautan cinta dengan HWI Sian, akan tetapi hal itu dilakukan oleh keduanya atas dasar sukarlah. Akan tetapi tadi? Bukan main ngerinya. Dan dia tak dapat membayangkan apa akan jadinya dengan dirinya kalau saja dia tidak memiliki TKHI Ibang. Dengan tergesa-gesa namun hati-hati sekalikun Leong memeriksa seluruh bagian istana dan akhirnya dia dapat menemukan tempat rahasia di mana Hang Ing ditahan. Tempat itu merupakan bagian belakang istana, rapat terkurung dinding baja dan pada bagian depan terjaga oleh belasan orang wanita. Dengan sigap dan cepat sekali, tanpa diketahui mereka, Kun Leong lalu meloncat ke atas genteng tempat tahanan itu, kemudian membuka atap dan mulai mengintai ke bawah. Dia melihat pemandangan yang amat mengherankan. Hang Ing masih seperti tadi, kaki tangannya dibelanggu dengan tali hitam yang bisa mulur dan sukar diputuskan itu, dijaga oleh acui yang memegang pedang dan menodongkan pedang itu ke tubuh Hang Ing, siap sewaktu-waktu untuk menusuk tubuh tawanan itu apabila majikannya memberi tanda. Keadaan Hang Ing benar-benar amat berbahaya karena andai kata tadi Kim Seng Sio Chia sempat mengeluarkan jeritan mencurigakan sedikit saja tentu pedang di tangan acui itu sudah menembus jantungnya. Selagi dia yang bersikap hati-hati itu, mencari-cari di mana adanya Amoy, dia mendengar suara tertawa pelayan genit itu dan muncullah Amoy bersama Marcus bergandeng tangan dari sebuah kamar di samping tempat tahanan itu. Wajah Amoy berseri kemerahan dan rambutnya kusut. Enci acui, sekarang gilianmu. Biarlah aku menjaganya. Acui tersenyum, memberikan pedangnya kepada Amoy dan dia sendiri lalu dirangkul oleh Marcus dan keduanya memasuki kamar sebelah. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Kun Leong. Cepat dia menyambar turun sebelum Amoy yang nampak kelelahan itu sempat menodongkan pedangnya kepada Hang In Amoy terkejut mendengar suara angin bertiup dari atas. Dia membalik namun terlambat, karena tubuh Kun Leong yang menukik turun sudah menyambar dirinya. Sekali tangannya bergerak pedang itu sudah terampas olehnya dan sebuah tamparan perlahan kepunda Amoy membuat gadis ini menjerit dan terguling. Mendengar jeritan ini, acui bertanya dari dalam kamar, Amol, ada apakah? Enci acui, tolong! Acui dan Marcus berloncatan keluar dari kamar, keduanya sama-sama dalam keadaan setengah telanjang. Melihat betapa Kun Leong sudah menyambar dan membondong tubuh Hang In, acui cepat menubruk sambil memukul. Akan tetapi sekali ini Kun Leong tidak menaruh sungkan atau kasihan lagi karena keadaan Hang In terancam. Dia mendahului gadis itu dengan sebuah tendangan yang segera mencium lutut kiri gadis ini sehingga acui terkejut sekali, berteriak dan terjungkal. Kun Leong tidak mempedulikan mereka lagi, lebih-lebih karena acui dan Amoy sudah mulai berteriak-teriak memanggil kawan-kawannya. Dia memondong tubuh Hang In dan meloncat melalui atas atap. Baru saja tubuhnya muncul ke atas genteng, dia sudah disambut oleh lima orang gadis penjaga yang bersenjata tombak. Lima buah metel, tombak menusuknya dari lima penjuru. Akan tetapi tubuh Kun Leong sudah mencelat ke atas, menukik cepat sekali ke kiri dan menyambar sebatang tombak sebelum pemiliknya sempat melihat jelas apa yang terjadi. Krek! Bagian ujung tombak yang runcing dipatahkan oleh Kun Leong, kemudian dengan jurus ilmu tongkat siang Leong Pang, akan tetapi hanya mainkan sebatang tongkat saja karena lengan kirinya mengempit tubuh Hang In, dia lantas menyerang. Terdengar empat kali suara nyaring akibat empat batang tombak pengeroyuknya sudah patah semua. Kun Leong membuang tongkatnya dan meloncat turun, bukan ke atas tanah di bawah di mana sudah menunggu puluhan orang gadis bersenjata lengkap, melainkan meloncat ke sebuah pohon dan dari sana, menggunakan ginkangnya yang bertambah karena penyedotan sinkang dari Kim Seng Sio Chia tadi, dia meloncat lagi ke atas pohon di depan, kemudian menghilang ke dalam gelap.